Intro Hai, selamat lagi bersama Si Jawa Adventure Jadi sekarang gua feel honor banget Bisa ketemu langsung sama ownernya warung suramaya Kalo lawan ya ku ya Kenal lagi linda Jadi kita duduk di sini, silahkan dulu ya ku ya Silahkan Di Kota nih kita udah nyampein makanan-makanannya Jadi post-factor review-nya tuh lebih dari 80 lah Jadi... Dan si Amela yang disana tuh dia review buat makanan ayam ricahnya Itu 10 from 10 Which is very high Dan tuh kita sambal matanya udah berlinda Kita udah nambah berlinda Itu enak banget Kalo dari tahun kok Maksudnya awal-awal Koko Mulai disini tuh dari mana? Udah setahun yang lalu Udah setahun yang lalu Mas mulainya nih How did you start the... How did this idea come out of it? Karena disini awalnya kan Bukan hanya satu resa Indonesia Ya... Jadi kita mumpul aja Sampai yang lain Langsung agar Soal ini Jadi... Soal yang pengen kan sudah ada banyak Ya... Ya... Mungkin... Ada suatu itu kayak Ayah ricah-ricah yang... Nah... Menter... Ini jarang banget soalnya di restoran lagi sih Ya... Betul... Kayak itu lah... Mungkin tidak Yang belum ada... Jadi... Dari awal pas kita mau buka Konsepnya memang memang yang Menuhi yang beda dari Restoran-restoran Indonesia yang ada di Singapura ini Masih tetap sama Masih tetap sama Masih tetap sama Masih tetap sama Yang bisa di-trink Nah... Nggak terlalu asing Tapi mungkin Ya... Ada sedikit Diberi pahaya dikit Nah Jadi kalo... Luruh Koko Misalnya Koko masak di Indonesia Sama masak di Singapura ini Ada yang kayak modify rasa kalau misalnya disesuaikan dengan apa nih, hidup orang Singapura betul awalnya seperti itu aku pikir seperti itu padahalnya aku pikir orang Singapura itu masuk ke pedas nah, iya betul ya tapi saya tidak mau merasa ya seperti sambal, saya tetap pedas seperti Indonesia dan yang targetnya sama Singapura juga suka jadi ini udah jadi sebelum buka pokoknya udah tes-tes dulu ke orang-orang kayak udah tes-tes dulu jadi udah di benchmark dulu juga sebelum buka terus kalau boleh tau kok misalnya masak di sini, masak di Indo misalnya di Indo kan udah pasti ya bali-bali Roppa itu kayak kita ke pasar udah langsung ada dan kan di sini kayak diurut pokoknya kayak bali-bali itu tuh banyak yang gak ada kalau misalnya yang kesulitan dari pokok ada gak kayak challenge itu? kalau untuk buka restoran Indonesia ya pokok, pokok pakai bahan yang fresh one fresh one jadi kayak challenge yang pokoknya ada gak sih? kalau di Singapura ini justru termasuk umpang untuk dicari karena di ini ada yang namanya yang ada bagian yang terlalu serai itu namanya kasar jadi dia jual macam-macam rempah dari bahan-bahan dari India India juga tergolong sama, api mirip sama Indonesia jadi ya bisa mix kalau kokan bisa tersebut ya kebalikan ya, bubunya ngak C sendiri nah kalau lainnya gue belajarnya dari masing ke TOPA gitu aja ewan coba-coba atau ada sekolah? itu ya saya coba-cobakan dan memang udah sempet pernah pikir dulu udah ya banyak gagalnya sih dan ini ya aku terus coba-coba-coba akhirnya ya mungkin nah mungkin ya pasti juga kalau masih banyak walaupun ada yang belum puas saya harus terus perbaiki semangatnya tapi kok yang gue salut ya kok mungkin kayak sebetulnya pokok kan gagal atau kayak tiap orang pasti mengalami gagal tapi sebenernya apa sih yang bikin Koko bermotisasi buat memulai ini lagi untuk memulai Ornus Rabaya ini yang gue percaya bakalan sukses dan bakalan menggits banget dan soalnya gue ngerasa ini hidden jam juga ya posanya gak banyak di review sama orang-orang di Indonesia atau belum banyak orang yang di review dan misalnya kayak hidden jam yang besar menurut gue ini bener-bener must try kalau misalnya tangan sama hal dari Malaysia terus kalau misalnya boleh tau apa sih yang kayak mau kasih apa 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 yang yang itu karena saya passion ya saya enggak enggak mau misalkan kita buat suatu dan orang itu suka suka aku itu buat aku kuasa jadi ini kayak motivasi pokok tuh saat melihat persternanya tuh suka dengan apa yang pokok gitu ya nah itu senengnya tuh kalau sedia-sedia kayak gimana kalau susah susah itu sangat mahal sekali waktu ya contoh kayak kita bikin sesuatu ya kayak si si kita bikin eh terus disukain gitu ya dan itu buat saya wah kayak apa ya susah seneng banget gitu jadi jari jari kita keluarkan jadi itu awesome rasanya sangat awesome tapi menurut gue ini yang jarang banget yang ditemui dari kayak apa ya dari kayak orang-orang restoran mungkin kayak mereka lebih yang kayak rupanya bisnis tapi kok gue ini lebih kayak i'm doing this just because i love i love doing this and i have passion for doing this which is very unique and very special point for kon ini ini menurut gue will lead you to the greater success after this terus malah ini kok ya hahaha biasa ya jadi i think sampai disini aja dan ini warung serabaya pelangnya ada disini terus tempatnya ini rumah yang cukup ident juga ya kok ini ini sedapa tempat ini udah gue menurut gue ceritanya jadi kelemangannya memang gak banyak orang tahu jadi setiap orang yang ingin pertama kali ke mal ini ke mal ini misalnya di restaurant indo mau ke sini mungkin males di rumah jadi mereka sudah 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 lebih satu ya itu lah mereka gak mau mereka mereka gak tahu mungkin apakah masih ada restoran atau kalau aku gak tahu ada restoran ini pun aku kayak aku gak pengen ternyata di belakang di depan itu restoran 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 lagi rupo rupo yang kayak jualannya baju indonya hal yang lain jadi jadi abis ini kita bakal show kayak how to get to this place from the elevator biar lu bisa gampang nyari tempat ini oke thank you thank you so much thank you thank you sukses ya kok thank you sukses juga